Alhamdulillah para enna, alhamdulillah kita akan mencintai Hai bor, sawadika para kaum barbar Israel makin kesini kok makin kesana Serangan mereka makin tak terarah Serangan barbar Zionis yang tak pandang bulu itu Tak hanya menyerang permukiman warga sipil Bahkan rumah sakit, sekolah, dan fasilitas umum lainnya yang ada di Gaza Dan di sela-sela tersebarnya video konflik Israel dan Hamas Beredar pula video yang bikin hati kita menangis Di video ini memperlihatkan anak-anak Gaza sedang bermain dengan riang Di sebuah lahan tanah yang sudah dicangkul cukup dalam dan panjang Dan gak disangka ternyata lahan tempat anak-anak Gaza itu bermain Merupakan kuburan masal yang dipersiapkan bagi para korban syahid Akibat dikempura bisabisan oleh Israel Lebih menyakitkan lagi ketika ditanya kenapa mereka bermain disini Salah satu anak laki-laki mewakili teman-temannya menjawab Hanya tinggal kuburan ini yang kami miliki Kami akan bermain di dalamnya dan kami akan terkubur di dalamnya juga Usai menjawab pertanyaan tersebut Anak-anak Gaza itu kembali bermain dengan riang Tanpa tersirat sedikitpun ketakutan di wajahnya Mereka sama sekali tak mengkhawatirkan dengan rudal-rudal Israel Yang sewaktu-waktu bisa saja berada di daerah tersebut Ya kita tahu mental mereka kuat-kuat Kesabaran dan ketegaran mereka memang layak diakui Sontak video pendek ini membuat kita para kaum rebahan terasa malu Kabar berikutnya 1 November 2023 Babak baru pertikaian Israel dan Hamas memasuki minggu ketiga Dimana militer Israel mempusatkan serangan daratnya di berbagai terowongan di daerah kota Gaza Militer Israel menduga ada terowongan bawah tanah yang dibangun Hamas Untuk melaksanakan operasi militernya termasuk untuk menahan ratusan sandera Dalam video yang dirilis Israel tanggal 1 November Memperlihatkan para tentara melintasi area terbuka di Gaza Jurubicara Israel Laksamana Muda Daniel Halgari Menyatakan pihaknya telah memasuki Gaza tepatnya di Jabalia Disana militer Israel menyerang gedung dan terowongan yang disinyalir adalah markas kelompok Hamas Para militer Israel yang dilengkapi dukungan anti-leri lengkap Menelusuri menyisir setiap sudut kota Gaza yang kini seperti kota mati karena ditinggal penduduknya Perdana Menteri Benjamin Netanyahu meyakini sekitar 230 sandera Yang ditawan Hamas berada di sejumlah terowongan bawah tanah Pasukan Israel pun telah dilatih seperti tukang bangunan yang mengecek ventilasi udara dan pintu keluar terowongan Mereka memasang bahan peledak di ujung terowongan Agar terowongan tersebut tidak bisa digunakan lagi Walaupun taktik itu sempat berhasil memancing pasukan Hamas keluar Tapi situasinya makin sulit karena masih adanya tawanan di terowongan Nah jadi gimana bor pendapat kalian taktik militer Israel satu ini Memang cerdik nih si Hamas Silahkan kencerotkan tinta hitam kalian di kolom komentar